Intro Sedangkan kalau saya pribadi ya Pak ya, ngeliat lingkungan terutama di lingkungan kita sebagai teman-teman ilmu komunikasi gitu, sekarang tuh mungkin memang kebanyakan sudah pada melek dan sudah pada tertarik dengan komunikasi, tapi kebanyakan juga ya udah cukup tahu aja kayak gitu, tapi sebenarnya apa sih Pak yang buat politik itu penting untuk kita ketahui sebagai generasi muda dan sebagai seorang mahasiswa kayak gitu? Ya, ini bagian anak muda ya, kita ngeliat bahwa dalam setiap guratan sejarah perubahan yang ada di Indonesia maupun dunia, itu pasti ada anak muda di dalamnya jadi peran pemuda dalam setiap jengkal sejarah yang sudah dilalui bangsa Indonesia khususnya gitu ya itu pasti ada peran pemuda di dalam itu, dari Wudi Utomo, Syarikat Dagang Islam, Sumpah Pemuda Gerakan 74, Gerakan 65, segala macem itu pasti ada anak muda Nah, kenapa politik itu penting? Karena politik itu mempengaruhi begitu banyak sektor kehidupan kita khususnya generasi muda, itu kan masih panjang masa depannya gitu ya kalau anak muda tidak peduli dengan politik, maka bisa jadi masa depan dia akan sangat berat gitu menghadapi karena kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses politik itu mulai dari kehidupan kita, lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain itu akan kita hadapi gitu, dan itu diputuskan melalui sebuah proses politik gitu makanya bila anak muda itu tidak peduli dengan politik maka siap menghadapi konsekuensi di masa depan yang mungkin akan sangat berat gitu loh karena masa depan ditentukan keputusan politik hari ini misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan misalkan bila ada kebijakan politik yang tidak pro terhadap anak-anak muda gitu bisa jadi kita akan kesulitan untuk mengembangkan usaha mencari pekerjaan, atau mendapatkan pendidikan yang layak gitu ketika anggaran pendidikan 20% tidak dianggarkan sebagaimana mestinya gitu ya nah itu bisa menjadi hambatan bagi anak-anak muda ke depan untuk akan semakin berat hidupnya gitu jadi sangat mempengaruhi sektor kehidupan sebenarnya politik ini di generasi muda itu perlu ya Pak ya kita harus perlu peka gitu memang tapi saya tuh merasa agak concern di mana kita nih kan sebagai anak muda ya Pak kita tuh harus bebas berpolitik, bebas berpendapat tapi tuh saya ngerasa tuh ada hak-hak yang masih belum dipenuhi gitu Pak misalnya kayak ada selanjutnya UITE Pak ya kita jadi secara penyiaran itu kita nggak boleh ada undang-undangnya sekarang nah itu sebenarnya menurut Bapak apa aja sih hak politik yang harusnya dimiliki oleh generasi muda gitu ya jadi kalau terkait dengan kebebasan berpendapat begitu ya sebetulnya itu kan prinsip negara demokrasi itu adanya menjamin hak berpendapat hak berpendapat, hak mencari informasi, hak menyebar luaskan informasi itu hak dasar sama seperti hak kita menghirup udara yang segar sama dengan hak kita untuk hidup, sama dengan hak kita untuk berkeluar itu hak asasi manusia makanya dalam negara demokrasi salah satu cirinya hak yang harus dipenuhi itu adalah yang harus dijamin itu adalah hak menyatakan pendapat nah makanya ada banyak kritikan tentang undang-undang informasi dan transisi elektronik yang dianggap banyak pasal karet yang itu bisa digunakan oleh orang-orang yang punya pengaruh orang-orang yang punya akses kekuasaan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan dia yang dianggap mengkritik dia dianggap, kalau mengkritik nggak masalah gitu dianggap mengkritik, dianggap menghina begitu nah apalagi makin ada perubahan ya ada di 2004 ini baru ada revisi kedua undang-undang ITE nah itu harus dibaca benar-benar khususnya bagi generasi muda yang dia punya hak untuk menyampaikan argumentasi-argumentasinya keresahan-keresahan dia gitu ya baik secara langsung maupun melalui media itu harus dijamin dan dilindungi karena kalau tanda dari demokrasi yang tidak sehat adalah banyak orang yang takut untuk menyatakan pendapatnya sekarang apakah itu terjadi? nah teman-teman anak muda yang bisa menilai dan anak muda itu memang punya hak yang sebetulnya sangat diharapkan bisa digunakan oleh anak muda khususnya anak-anak mahasiswa gitu ya kenapa? karena ada banyak masyarakat yang dia itu ingin berteriak ingin menyampaikan keluh kesahnya duka dia gitu ya tapi dia tidak punya cukup energi untuk menyampaikan itu dia berteriak tapi tidak mampu didengar oleh pengambil kebijakan nah yang mampu menyalurkan itu adalah generasi muda khususnya mahasiswa karena dia berada di tengah-tengah dia bukan kaum bawah tetapi juga bukan kaum elit dia bisa menjadi jembatan penghubung antara kepentingan-kepentingan masyarakat yang ini agak sulit untuk dikonsolidasikan oleh mereka sendiri nah itu bisa disuarakan oleh anak-anak muda karena kalau misalnya setiap ada masalah tapi anak mudanya diam maka pengambil kebijakan menganggap tidak ada masalah apa-apa contoh yang kayak kemarin darurat kemarin saya berharap sebetulnya anak-anak muda yang kemarin ikut-ikut itu bukan cuma FOMO aja jadi fear of missing out aja takut kelewatan tren aja gitu ya tapi benar-benar paham mengapa mereka harus bergerak mengapa isu itu penting gitu loh jadi memahami substansi dari apa yang dibawa gitu loh jadi gak cuma ikut-ikutan dan saya kira pada akhirnya dengan adanya gerakan masif people power itu kekuatan masa itu yang utamanya adalah digerakan anak-anak muda mahasiswa akhirnya DPR juga tidak jadi mengesahkan RUU Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Agung bukan akhirnya dia mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi nah hal-hal yang seperti ini yang seharusnya disadari anak muda bahwa anak muda itu bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang sehat gitu loh jangan sampai anak muda itu kehilangan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan politik yang mungkin bukan saat ini dirasakan anak-anak muda tapi bisa 10-20 tahun lagi ketika nanti kalian sudah jadi orang tua nanti kalian sudah berkarir di posisi-posisi tertentu kalian akan misalkan menghadapi kalah karena ada orang dalam kalah karena tidak bersaing dengan orang yang punya koneksi keluarga gitu ya jadi kesempatan kalian terbatas padahal kalian punya kompetensinya gitu ya kita ini punya power sih Pak ya dari generasi muda ya Pak apalagi sekarang dunianya media sosial generasinya udah maju banget ini teknologinya kayak kemarin peringatan darurat aja mudah karena memang bagus informasinya untuk sampai gitu banyak orang yang menyuarakan seperti itu tapi kalau ngomongin soal hak itu tadi ya Pak ya hak menyuarakan pendapat hak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi tapi kalau ngomongin hak itu kan kita juga punya kewajiban ya Pak untuk mendapatkan hak gitu dan kewajiban kita gitu mahasiswa generasi muda gitu dalam politik supaya kita bisa mendapatkan hak kita itu yang kayak gimana Pak? jadi kewajiban anak muda itu sebetulnya tidak berbeda dengan kewajiban masyarakat warga negara Indonesia pada umumnya gitu tetapi sebagai orang yang diberikan dalam tanda kutip privilege menyampaikan pendidikan tinggi kenapa saya bilang pendidikan tinggi ini privilege? karena dari misalnya 10 juta lulusan SMA itu paling 5-6% yang berkesempatan punya kesempatan untuk menyampaikan pendidikan tinggi sisanya kemana? apakah dia bekerja atau malah jadi pengangguran gitu misalkan nah karena kita punya privilege kita mengkaji ilmu mengembangkan pikiran gitu ya maka dia punya tanggung jawab moral untuk mengaplikasikan ilmunya gitu ya dengan cara mengkaji setiap isu-isu yang berkembang yang itu berdampak kepada publik gitu ya nah kewajiban-kewajiban sebagai pemuda dan mahasiswa ya tentu saja belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya karena jangan sampai jadi mahasiswa yang cuma tahu kuliah pulang-kuliah pulang kosan gitu ya kupu-kupu kupu-kupu gitu ya tapi belajar dengan sungguh-sungguh mencari tahu tentang perkembangan dan harus kritis terus pelihara rasa ingin tahu gitu ya karena kalau mahasiswa apalagi komunikasi nggak takut ngomong nggak berani ngomong nggak kritis maka akan sangat disayangkan belajarnya ngapain aja gitu ya jadi sebagai mahasiswa kita punya kewajiban karena kita punya privilege untuk menyempendidikan tinggi kita belajar ilmu pengetahuan dengan mendalam maka itulah yang menjadi tanggung jawab kita kewajiban kita untuk mengaplikasikannya ke dalam masyarakat salah satunya dengan menyuarakan keresahan-keresahan yang terjadi publik menyuarakan atas ketidakadilan yang terjadi menyuarakan atas penyelewangan-penyelewangan yang terjadi yang dampaknya itu bukan dirasakan hanya kepada satu dua orang tapi seluruh masyarakat Indonesia kalau misalkan mahasiswanya aja diam bagaimana masyarakat mau bergerak gitu loh karena pasti pada akhirnya adalah mahasiswalah yang pada akhirnya akan menginspirasi gerakan-gerakan yang lain dari dulu sejarahnya seperti itu anak-anak muda itu punya peran sentral dalam setiap perubahan-perubahan dalam sejarah makanya diharapkan mahasiswa itu sebagai penggerak itu tadi ya Pak dia jadi trendsetter dia sebagai apa ya motor penggerak dari setiap isu-isu yang berkembang yang itu berkaitan dengan kepentingan publik gitu ya berkaitan dengan apa pemeliharaan demokrasi yang sehat begitu ya oke jadi tadi juga kan Bapak sempat nyampaikan soal ya seharapannya mahasiswa ini gak cuma FOMO itu tadi ya Pak karena ya jujur aja sekarang sosial media gitu kan sosial media pasti banyak banget muncul berita tiba-tiba oh udah ada peringatan darurat nih apa nih gitu kan wah kayaknya gue harus ikutan posting juga nih biar biar keliatannya ikut trendnya gitu dan di digitalisasi sekarang ini banyak banget informasi-informasi politik yang jelas bakalan beredar kayak gitu dan biasanya orang-orang yang tidak apa ya tidak tertarik dengan politik itu tadi kayak menerima informasinya kayak oh ada kasus ini nih harus diangkat ternyata ternyata kasusnya gak bener kayak gitu nah menurut Bapak sendiri gitu kita sebagai orang awam yang memang bukan sebagai seorang pengamat politik biar bisa tahu politik ini tuh isu politik ini tuh sebenarnya memang benar-benar terjadi atau tidak itu tuh yang kayak gimana biar menghindari hoax gitu mungkin oke jadi memang tantangan dengan perkembangan teknologi digital itu adalah salah satunya adalah berkembangnya misinformasi disinformasi dan malinformasi apa bedanya kalau misinformasi itu misalnya adalah orang yang menyebar menyebarluaskan informasi yang sebetulnya informasinya itu adalah palsu tetapi dia tidak sadar dia menyebarluaskan informasi-informasi palsu karena literasi informasinya rendah yang kedua ke disinformasi kalau disinformasi ini dia tahu itu adalah informasi yang palsu dia tahu informasi itu itu adalah hoax tetapi dia sengaja untuk menyebarluaskan informasi itu untuk mendapatkan keuntungan baik finansial maupun non-finansial kalau malinformasi juga sama menyalahgunakan informasi-informasi untuk menipu orang segala macam nah itu yang membedakan nah bagaimana caranya agar khususnya mahasiswa komunikasi lagi gitu ya tidak terjebak dalam hoax karena hoax ini kadang-kadang memang gak ada urusannya dengan tingkat pendidikan seseorang kadang-kadang walaupun dia profesor kadang dia juga bisa terkena hoax karena dia pada kondisi tertentu mungkin lebih dikendalikan oleh emosionalnya misalkan dalam situasi tertentu sehingga dapat informasi yang menurut dia setuju padahal itu hoax langsung disebarluaskan atau mendapatkan informasi menyeakinkan langsung disebarluaskan padahal salah satu syarat agar kita terjebak dalam hoax itu adalah kuncinya disiplin memverifikasi informasi yang kita terima jadi disiplin memverifikasinya bagaimana caranya memverifikasi informasi itu apakah dari mana sumbernya siapa sumber pertama yang menyebarluaskan informasi itu apakah sumber informasi apa informasi yang disampaikan itu masuk akal dulu ada yang namanya teori apa jarum hipodermik teori komunikasi masa itu pasti anak-anak komunikasi hatam lah hipodermik needle itu jarum hipodermik ini berasumsi bahwa masyarakat itu tidak punya kuasa untuk menolak informasi yang disampaikan di media jadi apapun yang disampaikan media itulah kebenaran itulah informasi yang faktual gitu ya kenapa itu ada teori ini karena dulu alternatif-alternatif media masa terbatas tidak bisa punya tidak punya akses untuk memverifikasi informasi ini menyandingkan dengan media-media yang lain dia dulu terciptanya kan hipodermik ini kan tahun 50-an atau 60-an saya lupa tetapi pada intinya tidak banyak media untuk bisa kita gunakan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat maka dia sudah terima-terima jadi powerful media masa tapi sekarang dengan kemudahan teknologi digital dengan kita menerima informasi tertentu jangan sampai jari kita lebih cepat daripada otak kita jadi dapat informasi langsung sebar dapet informasi ini kayaknya benar langsung sebar itulah pentingnya kita memverifikasi itu dengan cara meng-crosscheck pertama sumber informasinya kedua informasinya masuk kalau tidak kemudian kalian bisa melihat apa biasanya kalau ada link nah itu lihat linknya itu masuk akal gak jangan-jangan pising link-pising gitu ya kemudian juga harus bisa meng-crosscheck dengan sumber-sumber informasi yang lain kan sekarang tinggal google kalau dulu hipodermik itu bekerja karena tidak punya alternatif lain untuk memverifikasi sekarang dengan kita terhubung satu sama lain interaktifitas interconnected jadi mudah untuk memverifikasi itu cuman kadang-kadang memang karena terbawa suasana emosional kadang-kadang karena apa ya fanatisme terhadap mendukung 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 gitu akhirnya yang kira-kira ini sesuai dengan apa emosi saya sesuai dengan kepentingan saya akhirnya langsung disebar akhirnya muncul lah secara kita tidak sadar kita menyebarluaskan informasi maka dari sekarang banyak-banyak baca banyak-banyak verifikasi disiplin dalam verifikasi informasi jangan mudah menyebarluaskan informasi apalagi informasi-informasi yang kayaknya bombastis jangan berhenti di anda misalnya gitu ya itu didatengin makanya kadang FOMO itu sebenarnya perlu juga untuk mengangkat informasi yang penting informasinya terverifikasi itu tadi ya Pak betul mungkin ada kita tidak menutup mata bahwa isu darurat kemarin itu sebetulnya banyak juga yang FOMO kadang-kadang ada jokes-jokes di kalangan aktivis-aktivis itu kalau generasi-generasi Z atau generasi Alpha kalau ikut-ikut demo itu bukan untuk kebutuhan dia memang mengerti isunya tapi untuk kebutuhan media sosial jadi untuk memenuhi kebutuhan media sosial eksistensi ya it's okay lah untuk awal-awal begini gak apa-apa mudah-mudahan dengan begitu nanti mereka lebih paham lah terhadap isunya gak karena ikut-ikutan orang karena ikut yang rame takut ketinggalan yang viral fear of missing out itu kan seperti itu jadi ya FOMO itu perlu tetapi harus jangan berhenti di situ jangan berhenti di Anda ini jangan berhenti di Anda yang benar tetapi jadikan FOMO itu jadi energi untuk mengetahui hal-hal yang baru mencari hal-hal yang baru menambah pengetahuan kita karena mungkin generasi dulu generasi X maupun generasi Y seperti saya itu mungkin cara berfikirnya berbeda pola konsumsi informasinya berbeda cara menyikapi informasi itu berbeda jadi ya untuk awal-awal it's okay tetapi pahami lebih jauh siapa tahu kalian bisa dapat informasi atau inspirasi dari apa yang kalian gandrungi itu FOMO untuk awal gak apa-apa tapi yang penting nanti harapannya FOMO-FOMO itu bikin kita dapat insight juga ya di dunia politik itu karena biasanya ya Pak karena saya tinggal di lingkungan ilmu komunikasi nih sekarang sebagai mahasiswa kebanyakan orang-orang yang ilmu komunikasi itu lebih tertarik ke dunia entertain karena mungkin kita sebagai konten kreator sebagai youtuber sebagai pokoknya lebih tertarik ke dunia entertain karena jujur saya pribadi juga seperti itu nah menurut Bapak mungkin memang sekarang banyak banget mahasiswa yang udah minat terhadap politiknya udah tinggi banget dan kebanyakan juga udah mulai bener-bener mau menyuarakan suara karena memang mereka paham tentang politik tapi sebagian besar juga masih ada yang minat politiknya kurang menurut Bapak sendiri itu kayak kenapa sih sebenarnya minat politik di kalangan masyarakat terutama generasi muda itu tuh kurang ada banyak alasan kenapa anak muda itu kok kurang tertarik dengan politik tapi hal itu sebetulnya yang bisa ditanyakan kepada kalian sendiri kenapa sih saya gak suka politik mungkin ada banyak alasan yang pertama mungkin adanya persepsi adanya kesan bahwa politik itu kotor politik itu buruk politik itu menjijikan politik itu berat banget untuk dipikirkan saya tidak punya cukup energi untuk memikirkan politik gak punya energi untuk memikirkan hal-hal yang berat-berat apalagi komunikasi dari zaman saya pun hanya segelintir saja yang memang punya perhatian lebih terhadap isu-isu politik rata-rata karena kajian-kajian ilmunya itu yang lebih banyak terkait dengan entertainment nah karena kenapa sih anak-anak muda ini masih banyak juga yang kurang begitu tertarik dengan politik pertama karena ada kesan politik apa kesan yang tadi itu yang kedua karena mungkin dia punya pengalaman yang gak enak dengan politik bisa jadi dia sudah pernah terjun secara praktis pengalaman berteman atau pengalaman ikut terlibat dalam event-event politik dalam isu-isu politik tapi ternyata mengecewakan kekecewaan di masa lalu atau dia juga mungkin bisa jadi karena dia secara ideologis misalnya dia bertentangan dengan proses politik yang ada saat ini jadi ada alasan ideologis ada alasan teknis juga ada banyak lah alasan-alasan yang mungkin saja menjadi penyebab anak-anak muda kurang tertarik tetapi data menunjukkan tahun 2024 partisipasi politik generasi X dan Z itu cukup tinggi dalam pemilu jadi data di KPU itu kemarin pemilih gen X dan Z itu kalau digabungkan sekitar 56% dari total pemilih jadi besar banget dan sangat menentukan siapa yang menjadi presiden berikutnya dan itu komposisinya 56% itu sebetulnya lebih banyak generasi X generasi millennial sekitar 33% sedangkan generasi Y generasi yang lahir 98 ke atas atau 97 ke atas sampai 2012 itu sekitar 22% sekian jadi komposisi demografisnya pemilih itu cukup besar sangat menentukan nih jalannya arah politik bangsa Indonesia ke depan makanya sangat diharapkan anak-anak muda ini menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin yang benar gitu ya yang tepat gitu ya yang bisa kira-kira mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik mampu membawa bangsa ini menjadi lebih memertabat dan itu ditunjukkan pada pemilihkan kemarin itu partisipasi politik secara keseluruhan itu sekitar 80% dari total pemilih 80% menggunakan hak pilihnya dan itu komposisinya berdasarkan penelitian Lidbang Kompas itu anak-anak muda banyak kok menggunakan hak pilihnya artinya anak muda itu banyak sebetulnya yang berpartisipasi walaupun ada yang masih belum belum begitu tertarik dengan dunia politik dengan isu-isu politik mungkin mereka memang ya itu tadi banyak sekali alasan-alasan secara ideologis maupun secara teknis begitu ya atau mungkin dia semasa sekolah mungkinnya kayak daftar ketua OSIS ternyata udah mulai suaranya mulai dibeli ya bisa jadi karena itu pengalaman masa lalu berdasarkan pengalaman masa lalu mereka punya pengalaman buruk dalam politik sehingga mereka gak peduli lagi dengan politik atau pernah memilih tetapi yang dipilih dia mengecewakan gak sesuai dengan janji-janjinya jadi ada kekecewaan masa lalu yang membuat dia jadi tidak tertarik lagi dengan politik banyak ternyata ya mungkin alasan ya walaupun sekarang ternyata generasi muda udah mulai aware dan juga mulai berkritis tentang politik gitu karena mungkin juga karena penyebaran informasi yang muda melalui media sosial dan kadang informasi itu dikemas dengan bentuk yang mudah dicerna dan juga enak didengar enak diterima sama generasi muda gitu ya covers kita tadi udah ngobrol-ngobrol tentang isu-isunya tentang gimana sih politik di generasi muda itu tapi setelah ini kita bakalan berbicara lebih dalam ya mungkin tentang sudut pandang Pak Ferry pribadi gitu dalam kehidupan politik terutusnya di dunia mahasiswa gitu ya jadi masih banyak yang mau dibahas jangan kemana-mana karena lebih seru di part selanjutnya oke jadi jangan kemana-mana tetap di Takis Talkshow Antibokis selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!